Dalam upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, Presiden Jokowi kembali tampil menggunakan pakaian adat. Kali ini Presiden Jokowi mengenakan baju daerah agama Songkok Singkepan Ageng. Pakaian adat ini biasanya digunakan oleh para Raja Pakubwono Surakarta Hadiningrad. Dalam keterangan Biropar Sekretariat Presiden, pakaian ini dipakai oleh para Raja Pakubwono Surakarta Hadiningrad dalam acara Engger-Engger Soho Tedaklogi. Artinya saat Raja keluar dari keraton dengan menaiki kereta kuda, diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi masyarakat. Adapun di sepanjang jalan, Sang Raja dikisahkan akan membagikan uang dan makanan sebagai rasa cinta kasihnya kepada masyarakat. Diketahui pakaian yang dikenakan Presiden Jokowi itu berwarna hitam dan dilengkapi dengan don emas. Dilengkapi pula dengan senjata daerah seperti keris menggantung di bagian kanan depan pinggang Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan tak ada alasan khusus dirinya memakai baju adat yang menunjukkan kebangsawanan tersebut. Dalam keterangannya, ia mengaku hanya memakai baju adat Nuan Sentara secara bergilir. Sebagai informasi, upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78 digelar di Stana Merdeka Jakarta. Acara tersebut dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dengan pagelaran musik. Pertama hari, upacara 17 Agustus di Istana, setelah setengah kelas pesawat tembuk. Ini, sejak itu, dari tahun ke tahun, TNI ini, kami tetap berpartisipasi untuk membiarkan upacara 17 Agustus di Istana. Demikian juga hari ini kita akan menampilkan kekuatan sejarah yang ada di miliki oleh TNI. Maksudnya, kita akan menampilkan 10 pesawat M15, helikopter dari FNI-AD, AL, AU, dan kursi. Dan tentunya, kita akan menampilkan di alubat TNI yang dimana diberwati oleh pengembang-pengembang terbaik. Jadi, ini ya yang beda di tahun ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!